sudah belum Allahumma sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam ya surah al-baqarah sambungan daripada surah al-baqarah ayat hari ini kita sambung surah al-baqarah ayat yang ke-21 Allah 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 ada ada berasih ilah adatin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fakafatil anbiya wal abulama wa syuhada wa salihin wa ila jami'al ar-rahi muslimina wal muslimat wa ila ar-rahi abina wa ummina al-fatihah a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmani r-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syirat al-mustaqim syirat al-lazina an'anta alayhim wairil maghbubi alayhim waladhalim allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina muhammadin iladhi tanhallu bihil uqadu watanfariju bihil kurabu watuqadha bihil hawaiju watunalu bihil raghibu wa husnul khawatimi wa yustashqal qamamu biwajil kareem wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kuli ma'lumillak bi rahmatika ya rahman rahimi bismillahirrahmanirrahim rabbi syurahli sadari wa yassirli amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad rabbi yassir ala tu'ansir al-rabbitan min bikhar ya karim subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim innaka anta al-sami'ul alim innaka anta tawwabur rahim amma ba'du faya'ibadallah kalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat saya kasihi yang dilimpahi rahmat oleh Allah ta'ala yang dipinjamkan ni'mat oleh Allah ta'ala berbanyak-banyak kita refahkan puji dan puja sembah syukur kepada Allah atas kenikmatan yang telahpun dipinjamkan pada kita kita masih bernafas hingga sampai kepada hari ini direzekikan kepada kita untuk sama-sama terus bernaung di muka bumi Allah menjalankan tanggungjawab sebagai khalifatullah khalifat yang telahpun dilantik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerajui muka bumi ini sekaligus kita memandu nafsu dan akal kita ke arah jalan yang direzai Allah berbekalkan pusaka yang ditinggalkan oleh kekasih hati kita jujur dengan Nabi Muhammad SAW tak lain tak bukan pusaka yang paling berharga yakni Al-Quran dan Al-Hadis telahpun diwasyatkan kepada kita untuk kita beramal dengan pusaka yang paling berharga ini maka terciptalah satu kehidupan kita kehidupan yang penuh dengan keindahan walaupun kadangkala kita disapa oleh ujian mengikut kemampuan yang Allah ta'ala anugerahkan kepada kita kita beriman dengan Allah kita tahu ini ujian dari Allah tanda sayang kita redo menerima kita buka seluas-seluasnya hati kita untuk meredai melalui setiap sapaan Allah ta'ala Alhamdulillah itulah kita yang dipanggil sebagai nas yakni manusia bersifat selalu lupa Alhamdulillah dalam suasana kita yang selalu lupa Allah ta'ala tak pernah berhenti untuk memperingatkan kita di antara benda yang paling mudah yang boleh kita capai satu kitab yang juga disebut dengan nama Al-Zikra apa dia? Al-Quran salah satu daripada nama Al-Quran ialah Al-Zikra iaitu kitab yang memberi peringatan bila kita pegang Al-Quran kita baca walaupun kita tak faham kita tak faham dia bahasa Arab kita fahamlah hanya perkataan yang mudah-mudah bagi yang tak belajar tapi bagi yang belajar Alhamdulillah kita kena faham benda ni tak semestinya yang faham bahasa Arab tu orang tu beriman dan beramah soleh dan tak semestinya yang tak faham bahasa Arab tu dia tu tak ada iman sebab iman ini bukan dia dipusakai melalui keturunan tetapi iman itu dipusakai melalui hati dan petunjuk yang kita cari dalam kita menghadapi suasana Alhamdulillah bila diumumkan kita ni dah endemik kan di antara yang dilonggarkan kita boleh beraya Alhamdulillah tahun ni umat Islam beraya sakan Alhamdulillah Alhamdulillah kalau tidak dua tahun sudah suram sahaja Idil Fisri Idil Agha dalam kesuraman lepas habis waktu pagi je kira nak pergi keluar di semayang raya pun tak boleh kan duduk dalam rumah sahaja ada baju raya tak sempat pakai tahun ni sampai tak cukup baju hari-hari kelak hari-hari kelak bahkan tak cukup je tak ada nak beli pun ada kan yang disebut dengan nama raya huru hara kan kita di kita dikejutkan dengan satu suasana yang mana Allah letakkan tarikh yang amat mengejutkan subhanallah ha masing-masing terpinga-pinga itulah petanda daripada Allah kematian pun macam tu dia akan datang kepada kita dengan tiba-tiba kita tak siap keringkapan na kita tak siap keringkapan kita siap baju raya tapi kita tak sediakan keringkapan tapi Alhamdulillah bila masjid-masjid tu ada lah nah masjid yang sediakan kain kafannya ada tukang guntingnya tukang jahit jangan gaduh lah sebab kafan kita memang tak berjahit ha kemudian itu kalau dari segi pakaian yang kita nak dihantar ke yang lahat tapi dari segi amalan bersediakah kita ha ha kalau kata kita nak raya bila kita tahu tarikh kita dah sedia dah biskut tu biskut ni yang ni yang ni tapi bila kita tak tahu tarikh macam kematian ni kita dah sedia tak sedia lah cara kita lah ha ha dalam apa merintahan Allah Ta'ala suruh kita buat baik kita dulu kita sedang buat baik ha kita sedang berusaha untuk jadi baik walaupun kita bukan baik sangat pun ha kita akui pada diri kita agar lahsu tak tak bermaharajalilah berita kepada diri kita ha kamu tu tak baik sangat tapi sedang berusaha nak jadi baik jadi janganlah diuji sangat kesabaranku ini kerana sesungguhnya aku tak baik pun baru duk belajar nak jadi baik ha bila nak jadi baik tu tak tahulah bila nak jadi baik kan kadang-kadang kita pun tak faham dengan situasi sikap kita emosi kita kadang ada gerah dia kadang naik kadang turun kadang tu tak apa hampa kata apa pun tak apa kadang tak boleh silap sikit nak itulah kita nak yang disebut sebagai nas dan ayat yang ke-21 ni Allah ta'ala nak panggil kita ni ha a'udzubillahimina syaitanirrojim ayat yang ke-21 daripada surah Al-Baqarah berbunyi ya ayyuhanna su'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qabalikum la'allakum tattaqun firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi wahai manusia kata Allah bila Allah sebut wahai manusia bermakna Allah ta'ala umumkan lafaz seruan ini bukan tertumpu kepada orang islam sahaja bukan tertumpu kepada muslimat sahaja ha tetapi perkataan yang disebut nas ini adalah seluruh umat manusia selagi bernama manusia sama ada dia lelaki ataupun perempuan kanak-kanak atau dewasa muslim atau non muslim ini yang disebut nas tapi kalau ya ayuhal ladhi na'amanu dia khususkan untuk yang beriman sahaja ya ayuhal ladhi na kafaru dia khususkan untuk orang-orang kafir sahaja tapi kalau dia sebut nas bermaksud ayat ini adalah ayat umum umum ini dia panggil selagi kalau yang rasa yang nama manusia yang buat apa dia nak sohubat kalau yang tak buat bermakna yang bukan manusia ini lagi kasar lah ok apa yang Allah ta'ala nak suruh ni bila diseruh kita ni apa dia kalau kita kita berhenti ya ayuhal nas kita kena ambil umum budu umum budu sebab kita kira huruf nombor tiga dia berbaris bommah maka kita kena kata umum budu tapi oleh kerana hamzah wasal ini dia bersifat gugur di pertengahan ayat maka kita baca ya ayuhal nas umum budu umum budu ni adalah fa'il amar yang mana menyuruh menyuruh kita dengan suruhan yang sungguh sungguh agar selagi kamu bernama manusia hendaklah kamu sembahlah Tuhanmu sembahlah Tuhanmu ok baik satu-satu perintah Allah dia suruh kita sembah dia cara macam mana kita melakukan penyembahan kepada Allah yakni dengan bersolah itu adalah cara penyembahan kita kepada Allah kalau kata hang islam kalau kata hang manusia tapi yang tak sembahyang belum tentu lagi kamu manusia yang sempurna kerana kamu tak sembah kepada Allah tapi kalau hang manusia hang sembah Allah kamu adalah sebenar-benar manusia manusia yang ber yang beriman tapi sekadar manusia beragama islam namun tidak sembah Allah sempurna tak lagi dia jadi manusia dia belum jadi manusia sempurna bahkan mungkin dia adik-beradik dengan binatang kenapa kerana dia tak pandai berterima kasih kita bagi ayam makan dia ucap tak kita makasih bagi kat dia menggandung bagi kucing makan dia ucap tak kita thank you tak tak kan sebab dia pun binatang tapi kita manusia Allah bagi bukan sekadar bagi makan Allah bagi pakai Allah bagi tempat tinggal Allah bagi ni'mat berkata-kata Allah bagi ni'mat mendengar Allah bagi ni'mat merasa takkan tak boleh nak ucap terima kasih kepada Allah tapi Allah tak minta kita ucap terima kasih Allah terima kasih Allah buat dengan perbuatan u'budu sembahlah Allah satu-satu cara menyembah Allah tak lain dan tak bukan dengan bersolat kerana sesungguhnya di dalam solat itu terkandung seluruh ibadat dalam tu dalam sebahagian ada semua jenis ibadat bermula daripada lafaz takbir ratul ikhram mula dah kita dah masuk lafaz seorang hamba yang bersyukur apabila kita telah pun berikrar dengan kedua-dua belah tangan yang kita angkat Imam Syafiq ajak kita condongkan sedikit hujung-hujung jari waktu kita angkat tangan ni takbir ratul kita sunat angkat tak angkat pun tak apa tak mangkat pun tak apa biar dia duduk di sisi tapi sunat kita angkat diangkatkan dalam keadaan bengkok sikit jari kalau saya letak jari saya ni nampak bukan cekang lentik lagi tu kita disuruh bengkok se bengkok sedikit agar hujung-hujung jari kita yang 10 ini mengadap arah qiblat waktu itu kita nak berikrar kepada Allah tak ada-ada benda yang lebih besar melainkan Allah kalau kata bunyi telefon pun tak besar mana nafikan dia jangan berhenti jangan tinggal solat tapi angkat telefon kalau kata orang maik beri salam pun jangan jawab sembah-sembah fardu kalau kata orang lain panggil-panggil lah seorang raja diutus kamer rumah kita kita tengah solat fardu adakah dia lebih besar atau Allah lebih besar maka Allah lebih besar itu ikrar yang kita lafazkan kita angkat ikrar buka up sebelah tangan tapi kita up dua-dua belah tangan dalam keadaan jari-jari hujung jari-jari ini mengadap arah qiblat mengaku sesungguhnya dengan ikrar yang sebenar-benar waktu aku angkat takbir rata iranif Allah lah yang paling besar benda-benda lain semua tak besar itu dia mengikrar lafaz kemudian diikuti dengan beberapa doa doa ikhtitah kita baca doa ikhtitah ni Rasulullah ajak dalam beberapa versi untuk kita amalkan buatlah yang mana satu sama ada kita nak baca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasira sampai habis ataupun Allahumma ba'idtu Allah juhkanlah aku daripada dosa aku seperti mana engkau juhkan masyri dan maghrib ikut ikut Allahumma ba'idna min khutayaya kama ma'idta bainal masyriq wal maghrib itu doa ikhtitah banyak versi doa ikhtitah ni Rasulullah ajak banyak sangat yang paling-paling masyur Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira sebab Nabi pernah pesan kepada seorang sahabat yang mana Nabi angkat takbir Nabi duduk baca fatihah Nabi dengar dia duduk bisik di belakang lepas tu bila lepas Nabi bagi salam Nabi kata tadi waktu aku sedang membaca fatihah aku terdengar ada satu bisikan ayat duduk baca belakangku siapa yang tukang baca masing-masing tak apa-apa nak berani mengaku takut Rasulullah marah dengan sebab mengganggu imam sedang membaca kemudian seorang sahabat keluar siapa dia Selina Umar Al-Khattab ada setengah riwayat kata Jabir Jabir bin Abdullah dia kata saya baca kenapa ya Rasulullah mohon maaf anda ia mengganggu mengganggu imam Rasulullah kata bukan tak ganggu siapa-siapa tapi aku melihat mak laikat di langit dunia ni bergebut-gebut angkat kalam Allahu akbar kabira walhamdulillahi kafirani bergebut-gebut nak tulis kebajikan untuk orang yang baca sebab tu jangan anggap remeh pada orang di situ Allah Ta'ala limpahkan rahmat yang punya banyak jangan anggap remeh kalau kata sembah yang sunat baca tak baca sembah yang sunat terawih yang ada 20 rekaan atau 8 rekaan tu baca setiap kali masuk rekaan yang awal tu baca jangan tak baca rugi berapa ramai malaikat di langit pertama yang bergebut-gebut nak tulis kebajikan untuk kita yang memang tak berapa banyak kebajikan tu nak tu yang dia kata sembahlah aku di dalam penyembahanku itu di dalam penyembahan kamu kepada aku itu terkandung pahala yang amat amat besar yang mana kamu tak mampu lakukan walaupun dalam pekerjaan harian melainkan ada dalam semayang je jadi cara kita sembah Allah kita bersolat itu cara kita sembah Allah tu sebab dia kata u'budu rabbakum pasal apa nak kena sembah Allah ni allazi khalaqakum yang telah menciptakan kamu wallazina min qablikum dan telah menciptakan orang-orang yang sebelum kamu siapa orang-orang yang sebelum kita termasuklah tuk nenek moyang kita termasuklah daripada awal-awal bapak seluruh manusia Abu Basar iaitu Sayyidina Adam alaihi salam dialah yang buat daripada dulu daripada Nabi Allah Adam sampailah kepada kita hari ini bahkan sampai kiamat nanti takda Tuhan lain lah Tuhan dia tak maaf berpenggal-penggal seperti Perdana Menteri Tuhan tu satu tu lah daripada Nabi Allah Adam dahulu dialah yang memerintah dunia dialah yang menciptakan makhluk pada keseluruhannya bukan orang lain bukanlah itu Tuhan dulu macam lain Tuhan lah ni macam rintah macam kita kita manusia kita makhluk ni yang bersifat baru sentiasa berubah-rubah dari satu keadaan kepada keadaan tetapi Allah tak pernah berubah Allahu sabit Allah itu tetap tidak pernah berubah sikit pun tak pernah berubah yang berubah adalah manusia pada suasana kalau kita tengok budak-budak lah ni nak cara mak dia nak beri dia duduk diam bagi handset kan dia dapat handset tu dia melamalah dalam suasana dia dengan kartun dia bahkan kadang-kadang dia cakap pun dah elok katun kita pun dengar dia cakap orang pening tapi cakap dia dah masuk dalam suasana kartun dia satu cara nak beri dia duduk diam bagi handset bagi handphone buka lah youtube gambar-gambar apa yang dia suka nak kalau dia makan ayam kita pengaruh kat upin dengan ipin ayam pun panggil ayam upin dan ipin dia makan kat paha je kat lain dia nak makan ini pengaruh kita dulu dia pun nak bagi apa bagi kayu je kat langang duduk buah betul tak tidak pun dia getu sikit-sikit ni kalau kita duduk dekat dia kan dia suar ketam dia dia tarik liat liat apa sampai tanya-tanya yang sakit hamatau lah tak ada handset-sikit dia orang tak kata handset lah waktu sebelum keluar daripada rumah dia bagi peringatan lah tak pergi jaga perangai le-elok tidak aku tak bawa hampida kita ni takut dah lah nak berjalan susah kan kali-kala kalau dia bawa naibah dia kira bersyukur lah sampai saat hari ni anak-anak hari ni dia tak mahu ikut mak bapak dia pergi jalan lah mak bapak dia tak mahu segan mak suka sembang lama-lama lah dah baru jumpa sekali-sekala kau nak sembang lama sikit tak dia pun dah boring buat muka boring dekat kita ni ha berbeza pada pentadbiran mengikut suasana tapi adakah yang disebut sini Rabakum yang telah menceritakan kita ni berbeza dah masih Tuhan yang sama sampai bila sampai bila-bila abadan abadah dialah satu-satunya Allah yang layak disembah daripada dulu sampai sekarang kalau kita tengok seandainya kita hari ni ada rumah ada tanah hasil daripada mana untuk nenek moyang kita yang punya susah payah no menghasilkan tempat tinggal untuk kita kesusahan payah ibu bapak kita menghasilkan pembelajaran pendidikan untuk kita hingga kita boleh mencapai kejayaan pada hari ni semua tu orang yang sebelum kamu yang buat kita akhirnya boleh meniamati kesenangan sebab pengorbanan orang yang terdahulu Tuhan menak Tuhan tu juga bukan kata Tuhan Tuhan tu juga supaya apa kata Allah apabila kamu bersyukur dengan segala ni'mat Allah sampai sembah aku Tuhan yang telah menceritakan langit dan bumi seluruh makhluk maka mudah-mudahan kamu bertakwa ataupun dalam bahasa yang lebih tepat mudah-mudahan kamu terpelihara maksud takwa ini adalah daripada perkataan kawa kawa ni maksud kuat kawa yakui takwa ketakwaan ni kekuatan orang yang ada kekuatan sahaja yang boleh menahan diri dia daripada melakukan sebarang dosa kalau dia tak cukup kuat dia tak boleh sebab tu ada di antara kalam Nabi SAW yang mana yang bermaksud kata Rasulullah SAW orang yang kuat bukanlah orang yang boleh mengangkat senjata orang yang kuat bukanlah orang yang boleh beradu tenaga di tengah gelanggang tetapi orang yang kuat adalah orang yang boleh menahan diri dia ketika mak ketika marah dia marah ni diam tu dah tu orang paling kuat dia dia kata apa takut kalau aku orang yang mangkit lawan balik tu orang tu lah yang paling tak kuat orang yang duduk diam penuh kesabaran orang tu lah kata Rasulullah yang paling kuat sebab apa dia jaga takwa dia dia jaga diri dia daripada menghamburkan kemarahan tu kata Rasulullah itulah orang yang paling paling hebat dia jaga takut kita kan bila kita marah bila kita bercakap ketika marah kita akan keluarkan perkataan yang tak sepatutnya jadi perkataan yang kita keluarkan tu kadang-kadang keadaan kita tak sedap si penerima yang tukang menerima dia akan ingat kata-kata kita bahkan kadang-kadang membekas di hati makan tahun kot aku ingat lagi dia kata dekat aku macam ni macam ni macam ni waktu tu dia tak ingat dah mana nak ingat orang tengah marah dia kata tahan diri takwa orang yang takwa dia akan sentiasa dalam keadaan memelihara diri dia daripada terjerumus ke lembah dosa jaga tak apa sabak sikit tak apa tapi itulah kalau orang tengok dari segi fizikal orang kata dia penakut dia tengok dia bukan takut dia sedang menjaga ketakwaan dia memelihara diri dia kemudian Allah tak nak cerita lagi pasal apa aku nak suruh apa sembah aku ni bukan saja aku buat manusia tapi dia kata dia ni dia ni siapa dia Tuhan yang disebut sebagai Rob ni bukan sekadar menciptakan manusia bahkan dia jugalah yang telah menjadikan untuk kamu akan bumi bumi yang Allah bagi ni yang kita duk melata yang kita duk jalan hari ni firosh kata Allah firosh ni adalah satu hamparan perumpamaan dia ibarat macam mana permaidani yang dihampar walaupun misbah sebenarnya bumi itu bulat tapi bagi kita makhluk manusia rasa terhampak muka bumi ni terima kasih Allah kerana menghampar memudahkan zalulah memudahkan untuk kami terus berjalan di atas belakangnya makalah daripada carilah rezeki aku buat muka bumi itu dalam keadaan sama kata walaupun ada bahagian-bahagian tempat berbukit buka kenapa Allah tahu di sini kena buat bukit sempadan dia ni benteng dia tang sini ada lautan sempadan negeri ni kenapa misah daerah ni daerah ni Allah tahu kerana yang mengukur permukaan bumi ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala dia yang takbir kita baca peta kadang-kadang main peta siadah bukan serubat peta main baca peta siadah pun kono kok ni tak beti kono kok ni tak beti pusing pun tak kerti lagi nak baca peta yang dikatakan Rabbakum lalih khalaqakum Tuhan yang telah menciptakan bagi kamu itu bumi sebagai firas firas ni maksud dia hamparan kita tidur tak rasa pening kepala turun ke bawah malam rasa pening ke kepala turun ke bawah kaki naik kata pun tidak juga bahkan tidur kita dijaga oleh malaikat Allah ta'ala bimbing kita Allah ta'ala didik kita didatangkan dengan surah sebagai pengawal iaitu surah al-mulk bacalah surah al-mulk sebelum kamu tidur kerana ia akan mengawal diri kamu harta kamu rumah tangga kamu ahli keluarga kamu daripada diceroboh kita baca melantuk rupanya pada setiap bacaan kita kalau kata boleh hafaz 7 minit kalau baca secara tertilah tapi kalau berkasidah kata-kata siapalah nak bertilawah berkasidah lambatlah tapi kalau kita baca secara tertil 7 minit selesai kita baca rupanya daripada masa yang diambil membaca surah al-mulk 7 minit Allah Ta'ala dah lantik para-para malaikat bodyguard keliling rumah kita dia jaga kemudian untuk diri kita yang tidur di atas kater ni anak kita yang tidur di bilik masing-masing dah ada pengawal yang memelihara daripada niat jahat makhluk sesama makhluk kalau kata ada orang berniat nak main rompok rumah kita ke orang kata dengar mereka dapat KWSP waruni 10K suami isteri dapat seorang 10 jom kita pergi dia beli rantai tangan besar lengan jom kita pergi rumah tak masuk tak boleh subhanallah ada siapa ada bodiga duk jaga cari pintu rumah tak jumpa kadang dah boleh masuk tapi nampak macam ada orang di luar padahal tak ada itu terlahirnya daripada bantuan Allah yang kita sembah yang betul-betul kita mengharap kepada dia maka dilantiknya para-para malaikat awak dia ingat dia tak ramai berduk Allah Ta'ala punya bilangan para malaikat ni paling ramai kalau Allah Ta'ala bukti bukan kata semua baru pada lapisan langit pertama saja malaikat ni kita tak ada tempat nak letak kaki punya ramai baru lapisan langit pertama belum kedua ketiga dan seterusnya kita tak ada kita manusia ni tak boleh nak letak kaki sebab terlampau padat dengan jumlah malaikat jadi adakah Allah Ta'ala itu faqir untuk menurunkan kepada kita setiap rumah kalau kata sepuluh orang pengawal kalau kata ada seorang sudah lah pak gad tepi pintu kita nanti duduk sebut tu rumah dia tu sampai pasang pak gad berapa seorang tu pun duduk lena lalu bila pun lena dalam kat rumah kita kata hebat dah walhal Allah dah bagi melalui surah muq sepuluh tu kena kita kena banyak-banyak bersyukur di atas bumi yang disebut firas satu hamparan aku tak kacau aku bagi nikmat lepas tu kita tidak di muka bumi kita menadah ajeh ke langit siapa yang tidak menerap muka sembang di bantai tak boleh di antara tidur yang paling dilarang oleh nabi s.a.w orang yang tidak melangkuk kerana dibimbangi orang yang tidak dalam keadaan menerap dia berzina dengan syaitan jangan tidak menerap tetapi melentang kalau terlentang pun letak tangan kiam di atas dada ataupun buruk kita dalam keadaan kaki berselang kalau nak terlentang tapi tidur yang terbaik yang Rasulullah hajar tidur di atas lambung kanan ataupun kita panggil rusuk rusuk kanan dengan kedua-dua belah tangan kita ni letak di pipi letak di pipi tak maulah dia kata bila letak tangan di pipi ayat liuk nak keluar sebenarnya ayat liuk yang keluar tu dia adalah toksik yang keluar daripada badan kita kita rasa jijik memanglah jijik kan tapi kalau dia keluar daripada perut yang tu racun yang Allah keluarkan untuk diberi penawar daripada kita memang kita nampak tak elok benda tu sebab apa bila kita tidur kita mengirim kita himpit bahagian rusuk kanan kita kita bagi jantung kita berehat jantung duduk sebelah rusuk kiri kita bagi jantung kita berehat tapi bila kita tidur kita himpit dari sebelah rusuk kiri jantung kita terhimpit menyebabkan kita lebih perpenat Rasulullah bukan doktor tapi dia ajak kita ni yang kata pusaka paling berharga daripada baginda s.a.w. bacalah peganglah hayati serta amalkan Rasulullah punya sayang dekat kita dia ajak kita ni daripada menikah sampai mengandung kemudian melahirkan kemudian menyusukan dalam Al-Quran dia ajak nak susu anak pun sampai cakap dua ton je kalau lebih dah kemudian itu bagi juga anak minum susu dia kacau otak salah satu lagi sebab kalau dua ton gigi dia itu dah penuh lagi dia asal gigi emang putih pula lagi jadi Al-Quran itu adalah satu satu petunjuk yang telahpun dihantarkan kepada kita kita tak pandai kita tak pandai nak menggunakan dia apabila kita tidak faham bila sedap diri tak faham pilah belajar bagi faham ni tak tahu kami tak tahu dia bahasa Arab so kau Arab pilah belajar nak pilah belajar terjemah banyak sangat terjemahan Al-Quran Al-Quran pun kalau kata kita baca terjemahan begini-begini jangan kita tak faham kena bergu kena berguru hidup tak boleh hidup sorang-sorang tak boleh pandai-pandaian kata orang kampung pandai-pandaian tak boleh buat pandai-pandai sendiri aku tak apa aku ada Quran terjemah aku boleh baca boleh cek boleh baca tapi cek tak henti apa baca saja bahkan tak faham rumpa yang dia tulis so dia Allah taklah sebut lagi aku bukan buat bumi saja sebagai hamparan aku juga wassama aku jadikan langit bina sebagai binaan satu yang binaan yang ditinggikan di atas apa hubungan langit dengan bumi ini tak bercantum pun kedua-duanya apa hubungan di antara keduanya hubungan Allah SAW Allah SAW Allah SAW nak bagi langit dan bumi itu berhubung di antara keduanya iaitu dengan cara Allah SAW menurunkan air adakah hujan yang diturunkan oleh Allah SAW itu naik balik kata tak turun dulu timpa timpa bumi Allah SAW pada cifat Allah yang maha mengatur itu telah pun menurunkan hujan daripada langit yang sebagai binaan turun maik ke maik ke bumi sebagai hamparan benda yang terhampak ini selalunya kalau terjun daripada langit timpa air terhampak dan penerimaan bukan sia-sia kalau hujan timpa dia sekurang-kurangnya naik juga rumput tapi orang-orang tak letak dekat kita awak rumput badak atas kepelah banyak-banyak tu aku kena hujan dia tumbuh rumput atas kepelah dah Allah sebab kita bukan bumi ambil benih padi itu rumput 2-3 nak tengok kalau kena hujan dia tumbuh tak atas kepelah besok kita jangan kata langit dan bumi itu tak ada perhubungan hubungan mereka terlalu kuat diantara keduanya kita manusia yang duduk di tengah-tengah ni kalau siang hari kita langut kita nampaklah langit kita nampak awan kadang putih kadang biru kadang hitam nak kalau malam kita nampaklah bintang kita nampaklah bulan kita nampaklah planet nak itu sekadar perhiasan yang mana kata Allah ianya sebagai lampu lampu pada malam hari sebagai satu keindahan untuk manusia itu berfikir kalau yang nak dukak kalau yang tak nak dukak dia tak biasa lah malam hari ada bulan ada bintang itu perkara biasa tidak bagi orang yang berfikir dan bersyukur macam mana bintang yang kita nampak hari ni jarak dia ni berjuta-juta berjuta-juta batu daripada kita bahkan bermilin-milin kadang 100 ton dah dia menyela tapi cahaya baru sampai hari ni perjalanan langit Allah itu terlampar luas angkasa Allah ni tapi ada hubungan yang dekat dengan bumi hubungan yang paling rapat dengan bumi iaitu air yang diturunkan yang menimpa bumi kemudian kata Allah s.a. apabila air itu turun timpa kepada bumi faakhrajabihi minas samarati rizqallakum maka keluarkan daripadanya dengan hujan itu dikeluarkan apa dia minas samarati buah-buahan baik kalau cerita tentang buah-buahan ni dalam ayat Al-Quran bila dia nak cerita tentang nikmat syurga dia akan ceritalah bersih buah dan kita jangan lupa salah satu penyebab kenapa Nabi Allah Adam alaihi salam dikeluarkan daripada syurga pun dengan sebab bu buah buah khurdi dan daripada buah itu manusia boleh beramal soleh dengan rumah dia banyak buah dia rajin bersedekah dan daripada buah itu manusia boleh melakukan kejahatan dia pergi curi buah orang orang sangat tengok mereka ni tak henti makan muktaz sampai merah dia jadi merun baru duduk kuning-kuning kita ambil dan makan ni sampai merah jadi merun dia kira jom kita pakai dia berkantang memang dia tak tahu Allah tahu daripada tu dia kata minas samarat daripada buah yang Allah SAW turunkan buah-buahan ni banyak diceritakan dalam Al-Quran kata Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat buah di syurga kata konon-kononnya katakan pada diri andai aku jadi ahli syurga adakah buah yang akan kuperolehi di sana nanti menyerupai buah di dunia serupa tapi tak sama pada rasa serupa tapi tak sama pada rasa ok nama namanya anggur nama nakla ni tamar buah kurma nama sama ruman buah jalima nama sama rasa tak sama rupa mungkin sama itu yang bila diceritakan kepada baginda SAW apabila ahli syurga mendapat buah di dalam syurga nanti sama macam di dunia tapi rasanya tak sama saiznya tak sama kita di dunia ni kita nak pilih buah ada sayi besar ada sayi kecil ada busuk ada masam ada manis kan kadang-kadang kita pergi membeli yang rasa tu dia bagi buah lain yang dia jual itu buah lain itu berlaku satu penipuan bagi penimbang pengecuk jadi kalau katakan di syurga buah ni semua sedap belaka kadang-kadang kita tengok dalam dalam youtube atau facebook facebook dia nanti tunjuk buah kita lihat dia tengok ni kecok dia tunjuk dia potong buah mempelam dia petik buah anggor yang berungkul-rungkul itu dia makan buah laici kita ni tengok baru tengok ni berkayak ayat-ayat dia punya teringin kat buah tu punya sedap tak kira-kira dah cerita ni cerita nabi cerita imam malik dengan imam asyafi'i rahimah allahu ta'ala satu hari imam malik ni dia ajak kepada anak-anak murid dia dia tok gurulah imam malik ni tok gurulah kepada imam asyafi'i dia ajak dia ajak cerita tentang buah cerita tentang buah dalam surga buah dalam surga ni kata dalam Al-Quran kalau kata kamu berdiri dia main lagi cara berdiri macam tinggi kalau katakan duduk dia main lagi cara duduk tak payah pergi cari galah nak kait dah duduk paham boleh capai dia kalau kata anak tidur dia main lagi cara tidur sambil tidur sambil boleh capai lelah ni kalau kita makan sambil tidur orang marah kan cuba mangkit duduk sambil melampau makan sambil tidur tapi kalau orang sakit dia pun tak marahlah dia pun pisau lagi kalau duduk sihat-sihat makan sambil tidur orang marah ok imam malik ni dia cerita dia cerita dan di antara penceritaan mereka ni lapak puasa bila cerita tentang anggur Arab ni dia cerita bila cerita tentang anggur dia adalah di antara makanan bahkan kalau siapa yang tanam anggur sampai diwajikan banyak zakat bila banyak di antara bijiran bijiran buah-buahan yang wajib zakat adalah anggur dia di antara buah-buahan yang tumbuh-subuh di tanah di tanah di timun tengah bila imam malik cerita tentang buah anggur ni kan dalam tanah kurang banyak cerita-cerita buah anggur Allah ta'ala jadikan anggur itu berbagai-bagai warna ada merah ada hitam ada hijau kan kalau kata seh dia besar ada yang takde biji ada yang ada biji dia kalau kata yang fresh daripada pokok tu dia punya ranguk meletuk-letuk yang kita makan ni sedap kemudian bila dia cerita yang anak-anak murid ni ngangur dengar ngangur dengar lepas tu habis selesai pengajian hari tu dia kata dekat Imam Asyafi Nabi mana lepas ni aku nak pergi cari anggur dia dia seronok dengar kan aku nak pergi cari anggur kata Imam Malik pendapat Tok Guru rezeki ni kalau Allah ta'ala ada rezeki dekat kita kita tak payah kerja susah payah cari intimat Imam Malik kata tak boleh kita ni kalau nak cari rezeki kena usaha kena berusaha baru main dia takkan datang bergolek yang bulat takkan datang bergolek yang pipih takkan datang melayang betul kan betul pendapat Imam Malik pun betul pendapat anak murid dia Imam Asyafi ni pun pun betul lepas tu Imam Asyafi ni pun keluar keluar api dia lalulah kot kebun anggur kan dia kata dia nak bicara anggur kan dia bicara anggur dengan upah yang sedikit yang ada dekat dia tu dia pun ni miskin lah jenis kayaan ni kaya jiwa ni tapi hartanya kurang bila dia melalui kebun anggur dia nampak lah anggur ni memang tengah masak ranum sambil dia tengok dia teringat lah ayat Al-Quran yang diajar oleh tu guru dia Imam Malik tu tadi lepas tu dia kata sejak dia boleh belilah dia nak pergi cari kot-kot lah orang jual hak murah-murah biasa kita kalau murah harla-rela itu orang jual lah dengan harga murah lepas tu tengok-tengok adalah pemilik ladang tu panggil dia kata Hamai tak kerja sejak dengan kami hari ni kalau Hamai yang kerja dengan kami hari ni aku nanti bagi upahkan dia tak apa lagi dapat lagi elok dia pun kerja lah petik anggur tu dengan penuh kejujuran habis bila selesai dah habis tuan pemilik ladang anggur ni pergi ambil kat dia buah yang terbaik baik sekali yang paling besar yang paling manis yang paling sedap nah ini hadiah sebagai upah daripada pihak kami tu bukan sikit tapi banyak dia pun seronok lah bawa balik sambil dia rasa makan dia kata dia tak pernah rasa anggur sesedap ni kalau dia tak usaha kerja saya dia tak dapat tidak kerja dia tak dapat lah pendapat dia tadi kan dia semang untuk guru dia dia pun balik balik ni bila dia banyak dah tentu lah dia nak kongsi dengan tuk guru dia kan dia balik sampai dekat tuk guru dia dia kata nah dia kata inilah rezeki dia kata kena pergi cari baru dapat kalau tak usah cari tak dapat kata tuk guru dia Alhamdulillah aku tadi dia kata masa sembahyang ni terlintah dalam hati aku terpampang ketika mana aku baca ayat daripada buah-buah yang telah direzekikan teruai main buah anggur Allah itu maha pengasih maha penyayang maha memberi rezeki maha pemurah aku lepas-lepas bagi salam teruai dia buat main anggur aku tak payah pergi kerja pun betul tak pendapat Iman Malik betul juga dia tak payah pergi mana dia niat saja minta sekalian dapatlah buat buah-buah perusaha sedap kan kadang-kadang kita jadi macam tu kan kita baru terlintah di hati baru terniat tengok-tengok Allah hantar main subhanallah baiknya Allah aku tak pergi kedai pun tak tak nampak ke mana nak boleh dapat benda tu tiba-tiba Allah hantar main terus aku tak payah kerja pun saya Iman Syafi kena kerja aku kena kerja ni yang dapat ni jadi kedua dua pendapat tu guru dengan anak murid tu boleh pakai tak ya kedua-dua boleh pakai cuma tawakal tu guru tu lagi ting lagi tinggi tu Iman Iman Syafi ni dia kata dekat kita sakit wajib berubat yang cari yang ikhtiar kena pergi berubat tak usah duk tunggu Allah lah yang bagi sakit dia lah yang menyembuhkan jangan tunggu macam tu kena berusaha kena beristiar kemudian berdoa lepas tu baru tawakal jangan duduk-dua tak duduk tawakal lah lapak pun tawakal lah duduk tawakal lapak dengan apa pun tak buat tak boleh kata Iman Syafi dia cukup macam tu tapi Iman Malik dia kata bertawakal lah pada Allah kedua-dua benar kita tak boleh kata Iman Malik tak betul tak boleh kata kedua-duanya benar mempunyai alasan yang tersendiri serta hujah yang tersendiri cuba kalau nak cerita pasal buah buah milik Allah kan Allah tak nak cerita ada cerita pasal Ruman saya kan cerita pasal buah saya yang kecok sebab saya suka buah delima kita tahu sifat buah delima dia punya ulah-ulah tu cantik kan sampai manusia meletakkan istilah batu delima kan warna dia dia ada warna merah dia ada warna macam pink tu kemudian bentuk dia macam diamond tu dia punya ketak-ketak-ketak ulah dia tu di luar dia bulat tapi di dalam tu ketak-ketak dia tu memang cantik macam diamond lantas Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada baginda sifat buah rumah ni sifat buah delima ni di syurga nanti apabila kita bila saya sebut kita ni syok sendirilah harap-harap mudah-mudahan kita jadi ahli syur ahli syurga walaupun rasa tak layak dengan amalan yang kita ada sikit sangat ni memang tak layak tapi kata apilah mudah-mudahan berbunga dalam hati untuk terus melakukan amal soleh melayakkan kita untuk masuk ke syurga ke syurga Allah dapat buah delima buka buka pun tak payah duk cekah susah payah di antara buah yang paling susah buka kalau tak ada pisau buah delima tak kulit dia kerah tak kalau kita nak cekah dia lagu kita cekah manggih tu dia akan merosakkan ayak yang dalam dia melainkan kena potong elok tu baru boleh buka tak dia sampai kepada alih syurga dia akan terbuka dengan sendirinya rupanya di dalam buah delima tu ada anak bidadan tak dia nanti ambil satu ulah satu ulah suap ahli syurga ni makan delima dalam syurga tak ada biji delima yang di dunia ni banyak biji sedap lagu mana pun tak lagi yang kena sembok biji dia berpulak kan isi tak banyak mana biji dia yang banyak pada isi kadang-kadang dia minum ayak pula kunyah-kunyah telan ayak tu tak lagi sembok lah biji dia berpulak banyak pula tu biji tu tapi delima dalam syurga kata Allah tak ada biji ulah dia besar-besar masuk terus telan masuk terus telan subhanallah minas samarati rizqalakum nak tak insyaAllah mudah-mudahan mudah-mudahan ada rizqalakum kita kemudian kata Allah sa'ala lagi kalau ada hampa mengakui aku yang mencipta langit aku yang mencipta bumi aku yang menurunkan hujan daripada sana hingga menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu makan maka kata Allah wa la taj'alu lillahi andada jangan sesekali ini maksudnya fala ini la ni adalah nafi' abadah nafi' mu'abad jangan sesekali kamu apa kamu jadikan bagi Allah itu anda dah yang ini sekutu jangan sekali kamu jadikan bagi Allah itu ada sekutu Allah ta'ala tidak ada dua tidak ada tiga Allah ta'ala tidak perlukan kepada pembantu Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan kepada pentadbiran yang lain bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang ahad antal ahadus somad engkalah ya Allah yang maha tunggal lagi yang maha somad penolong minta minta lah dekat dia minta lah dekat dia sebab dia yang tukang bayi kemudian kita setia apa minta dulu dekat dia ok permohonan kita ni yang paling baik kita nak minta waktu bila waktu semayang adalah permohonan paling terbaik tiap-tiap kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa juga hajat waktu bila waktu semayang ok tangan mana kita nak baca nak lintaskan dalam hati kita ni ada hajat berhajat sangat-sangat tangan pada perkataan apabila kita lafaz daripada petikan surah fatihah tu sampai kepada yang bermaksud akan dikau kami sembah akan dikau kami meminta pertolongan masa tu di dalam hati ni lintas sekali je irinkan dengan apa yang kita hajat sangat-sangat kepada Allah kita tahulah hajat juga kita mungkin diuji kadang-kadang isteri soleha dapat suami sikit ujian ibunya soleha misali dapat anak sedikit ujian waktu bila doa yang paling mustajah yang paling makhul pada perkataan iya akan nafaz akan dikau kami sembah ni yang suruh kami sembah tadi awal ayat suruh kami sembah kami main dah sembah bila dah main sembah tang sini ada permohonan nak minta tolong ya Allah nak minta tolong sungguh-sungguh pada mana lintaskan hajat kita ketikan nak hijaukan daripada segala bala nak Rasulullah ni sahabat tanya dia bagi jawapan yang berbeza-beza ada seorang sahabat tanya kalau dalam masa yang pendek ni kami nak minta apa ya Rasulullah sikit sangat masa Rasulullah kata minta sihat minta sihat lepas tu ada sahabat yang tengah masa yang pendek sangat-sangat ni nak minta apa ya Rasulullah minta surga kata Rasulullah minta surga kemudian ada yang kata masa pendek sangat ni minta apa kebaikan untuk kedua ibu bapa jadi doa yang berbeza-beza yang Rasulullah kita bolehlah kita selik berapa kali kita ulang baca Fatihah sehari semalam dalam solat lima waktu ada tujuh belah kali kita ulang perkataan tu seliklah doa doa ni doa ni sekali lintas di hati jangan beri ia akan berdua ia akan ya Allah Tuhan aku bagilah aku bertemu jodoh dengan yang baik tak boleh lah kita dah serang sedih dengan yang lain oke lintasan saya jadi saya jadi hati sebab bila mana kita tahu kita bertuhankan kepada Allah kita minta hanya sana kepada dia bukan pada yang lain tapi minta ke siapa-siapa mungkin kadang-kadang kita rasa doa kita ni dah minta lama dah Allah tak bagi lagi bila Allah bila Allah tak bagi lagi mungkin ada sahabat yang lebih makbul kan kita jumpa dia tolong doa untuk saya kita tengok sahabat tu lebih solehak daripada kita tolong doa untuk saya kalau kita jumpa untuk guru kita minta tolong doakan untuk saya kita tahu dia mungkin lebih makbul daripada diri kita bukan kita minta dekat dia kita minta berwasilahkan daripada kesolehan dia maka dia minta kepada Allah dapat dia bubur nama kita kita pun macam tu sahabat yang baik adalah sahabat yang berdoa untuk sahabatnya ok kawan kita dia susah dia ada masalah gini-gini tolong doa masalah lagi pada suju yang akhir munajaklah pada Allah Ya Allah kawan aku macam ni macam ni selesaikanlah masalahnya lapangkanlah hatinya bahagiakanlah dirinya kayakanlah hadiah rahmatilah dia apa-apa juga nak yang kita lintas di hati jangan lafaz di biber kerana dia boleh mencacatkan solat minta tak lain tak bukan hanya pada Allah sebab tu dia kata jangan apa buat aku ni dari sekutu bila apa buat aku ni sekutu bermakna apa percaya rolin minta tolong dekat rolin ha pi minta tolong kat kau ni pi minta tolong dia tu bagus tak boleh kita dah membuat jadi dia undad undad ni maksud dia kita dah jadikan dia sebagai berbilang-bilang kita kena minta apa pun minta pada Allah tu bekas itu baru kita iz techno kan kita nak keluar setiap hari kita nak keluar daripada rumah Doa memulakan perjalanan Bismillahirrahmanirrahim Tawakal Soal Allah Lepas tu kita keluar Kita keluar, ya itu tawakal dah Tapi ke awal tu kena doa Minta ke Allah dulu Minta ke Allah dulu Lepas tu kita serahlah Kuk jalan kadang-kadang mungkin nak berlaku kemalangan Tengok-tengok orang belakang kita Yang kena kita tak kena ni depan Kadang-kadang sipi berangin Dia Elok-elok aku terlepas dia ni kena Rupa-rupanya waktu kita dah Munajat daripada Allah Semasa langkah pertama keluar daripada rumah tu Allah Ta'ala dah lantik dah malaikat Sebab apa? Sebab hang berpegang Hang minta sungguh-sungguh dekat aku Itu kita ikhtialah kunci rumah Janganlah Bismillahirrahmanirrahim Tak payah tutup lah pintu rumah Tawakal pada Allah, dialah yang jaga Takkanlah minta tolong kat kunci pula Kunci itu adalah Ikhtiar kita Kita langkah keluar Kita tinggal rumah kita Kita naik kereta tengok-tengok minyuk hadis Bismillahirrahmanirrahim Nak nampak dah tangki minyuk hang keri Nak tawakal ke apa kena ma Allah Ta'ala lah Kalau kita serah dia pergi jalan Janganlah sampai tahap tu Minta yang imah asyafi yang dia kata Kok mana pun nampak ni kena Kena berikhtiar Kena berikhtiar Ikhtiar tu usaha lah Mulakan dengan doa dulu Lepas tu usaha Agar perjalanan kita itu Lebih selamat di dunia Dan juga di akhirat Kemudian kembali-balik kepada Allah Sebab Tidak ada sekutu bagi Allah Kita tak minta tolong dekat siapa-siapa Kita minta tolong kat Allah Kalau kita minta tolong kat manusia pun Kita tahu Kalau Allah Ta'ala tak buka pintu hati dia Nak tolong kita boleh tak? Kalau Allah Ta'ala tak memudahkan urusan dia Dia boleh nak tolong kita? Tak boleh Jadi walaupun kita pihak kat dia Encik ni saya nak minta tolong Dan Bermakna bukan kita bertuhankan pada dia Kita nak habang Bahawasanya dia itu adalah urusan Allah Tiba-tiba Allah hantar Kan kadang-kadang Kita naik motor Tengok-tengok tayar pecah Allah nak cari siapa lah ni Ya Allah Hantar lah main siapa-siapa Tengok-tengok tayar dah Sebegini motor Kita tengok dia Tak kenal ni Bukan Islam pula Takutnya dia kata May dia nak tolong Kita ni jalan syakwasangka Syakwasangka kita Dah minta dekat Allah Allah hantar Mahal kat kita Maha kuasa Allah Kan kadang-kadang Dalam keadaan kita tak sangka-sangka Orang yang tak kita kenali Yang dikirim oleh Allah Ta'ala Untuk membantu kita dalam apa-apa situasi Berbetulan dengan waktu kita berhajat sangat Minta dulu pada Allah Sekarang lagi pertolongan akan sampai Melalui makhluk dia juga Itu kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab tu dia kata Jangan sesekali kamu jadikan aku ni sekutu Apapun minta dekat aku dulu Wa antum ta'lamun Padahal kamu tahu Kita pun tahu Kita tak boleh minta pada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Maka hanya sanya Di dalam sedar Di dalam lena Sama ada secara rahsia Ataupun secara nyata Hati kita membulatlah Kepada Allahu subhanahu wa ta'ala Tidak ada Tuhan Melainkan Dia yang layak kita sembah Wallahu a'lamu bisawak InsyaAllah Selesai sudah kita hari ini Kalau panjang umur ada rezeki Kita sambung bulan depan Ayat yang ke-23 Wallahu a'lamu bisawak Ada soalan nak tanya? Ya, ya Silakan Okey Okey, baik Terima kasih Di dalam sholat Tempat-tempat yang dimakbulkan Okey Ada beberapa tempat Ini adalah di antara pendapat Para-para ulamak Para-para awliya Ini wali-wali Allah Dan juga Daripada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Kita Kalau kata perempuan Menulis satik pun Satik lah Di antara doa yang Paling dimakbulkan Di dalam sholat Yang pertama Ketika berdiri Ketika berdiri Maka ulamak pun Mengkuraikan Daripada hadis Rasulullah ini Iaitu Semasa membaca Fatihah Pada kalam yang saya sebut tadi Iyakan A'mudu wa'iyyakan As-ta'in Itu yang pertama Tempat yang kedua Doa yang paling Dimakbulkan Yang ini ketika Bangkit daripada Rokok Kita panggil apa Ya Ya Tidak Nuh Kan Semi Allah ketiga, yakni ketika sujud yakni ketika sujud sujud yang terakhir sebelum sebelum baca tahiyah akhir ok, sujud yang terakhir mohonlah kepada Allah kerana kata baginda Nabi SAW, orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang sujud ibarat dia berbisik terus daripada macam kita kata face to face lah, terus semang dengan Allah, jadi ketika sujud kita berbisik di bumi tetapi didengar di langit paling dekat itu yang keempat ketiga, ok yang keempatnya adalah ketika sebelum memberi salam tempat yang keempat doa yang paling dimakbulkan adalah sebelum memberi salam baik, kita tahu bila mana ditanya kepada Rasulullah nak baca apalah sebelum bagi salam tu Rasulullah suruh kita baca, minta dijauhkan daripada neraka daripada azab kubur daripada fitnah dajal daripada fitnah ketika hidup dan ketika mati daripada hati kita berbolak-balik Rasulullah suruh kita minta yang tu rugilah kata Rasulullah dalam satu hadis rugilah solat siapa yang bagi salam terus sebelum dia mengakhiri dengan doa ada satu hadis hadis suhaif ok jadi pun ada empat tempat boleh tak insan yang tak sempurna seperti kita ni ambil keempat-empat tempat tu tu soalan puan kan boleh tak kita nak iya akan nak berdua iya kerana setang kita selit kemudian ketika yang tidaknya kita selit ketika suju akhirnya kita selit dan ketika selepas mempercetahiyat akhirnya kita selit lagi boleh tak lagilah Alhamdulillah mungkin mana-mana satu di antara empat itu Allah Ta'ala makbulkan tapi kita kena bersangka baik dengan Allah kita ni kerja kita minta saja yang nak bagi Allah Allah akan bagi yang terbaik buat kita Allah bagi apa yang kita perlu kita minta apa yang kita mahu ingat apa yang kita dapat hari ni rupanya yang tu yang kita perlu apa yang kita minta kita mahu kemahuan dengan keperluan adalah berbeza kemahuan kadang-kadang mengikut nafsu tetapi keperluan itu adalah yang hajar kalau kita tengok ibu kepada Saidatina Maryam iaitu Hana isteri Imran dirakamkan dalam surah Al-Imran ketika mana dia telah diberitahu Imran ni dia dapat khabar kata isteri dia nak mengandung dah tua macam mana ni nak boleh mengandung aku dah umur 80 isteri aku dah umur 70 macam mana nak mengandung Allah kata kalau aku nak bagi dia mengandung tengok-tengok mengandung tanda dia Allah kata dia tak ada siakat tiga hari kalau ni orang pergi klinik ada sken daripada semua tapi masa zaman tu tak ada apa cuma Allah bagi tanda dia tak ada siakat tiga hari lepas tu dia berdoa lah pada Allah bagilah aku anak jantan orang utara pakai jantan anak lelaki bagilah aku anak lelaki kalau aku main anak lelaki aku nak wakafkan anak lelaki tu dekat masih dilaksa battle makhlis tu aku nak wakafkan dia punya minta siang malam siang malam anak lelaki tengok-tengok main apa main perempuan Allah dia dah nazar dah nazar tu lakama fi batani muharraran watakabal mini aku dah kata aku dah nazar kalau aku beranak ni main main nak dapat-dapat anak ni aku nak wakaf aku nak suruh dia jadi khadam dalam masjid alaksa tu suruh dia berkhidmat dalam masjid alaksa tengok-tengok main perempuan macam mana dia kata Allah bagi apa yang kita perlu kita minta apa yang kita mau pasal apa main perempuan macam mana dia nak pergi dia khadam kalau kita kita pergi siak lah untuk siak perempuan nak pergi duduk pula dalam masjid tu yang tukang jaga masjid tu Nabi Zakaria macam nak cerita ni tapi Allah tahu kerana daripada Mariam itu akan lahir satu lagi zuriat yang support tak payah sentuh Mariam tu seorang wanita yang suci bersih hadirnya zuriat dia Nabi apa Isa alaihi salam bukan sekadar khadam dalam masjid alaksa bahkan dia menjadi khalifah satu muka bumi rupa-rupanya kita minta pada Allah tak dapat Allah bagi yang lain sebab kata Allah yang ni yang perlukan itulah kita anak tu kata doa kita ni panjang macam-macam kita minta doa ke Allah dia bagi dia bagi apa yang kita perlu bukan apa yang kita mahu kita tak tahu kita minta semberonok kita itulah Allah maha bijaksana maha pengasih maha penyayang bersangka baik pada Allah dalam setiap keadaan Allah habis 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 mohon ampun dan maaf di atas kekurangan diri saya yang baik itu datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang lemah yang kurang yang cacat celanya adalah diri saya sendiri dengan itu rasanya belum lagi terlewat untuk saya rafahkan satu ucapan selamat hari raya itu ucapan yang selalu Rasulullah Rasulullah utarakan kepada para sahabat kita kembali kepada fitrah kita nak jangan disimpan segala kesalahan maka macam kata orang Allah ni kosong-kosong a'uzubillahimashaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathira hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana faka'alhamdu kama yambaghili jalali wajhikal karim wa'azimi sultani Allahumma ftah alayna kutuhal arifin nabi hikmat wanshur alayna rahmatak wadhakirna manasina ayat al-jalali wal-ikram ya musabbibal asbab ya fatihal abuab ya sami'al aswad ya qadiyal hajat ya mujibad da'awad ija'alna minan najihin Allahumma rzuqna qabla'al mawti tawbatan wa'indal mawti shahadatan wa'adal mawti jannatan wa na'ima ya arhaman rahimin wassalallahu ala sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal allahuminkum taqabbal ya kareem terima kasih terima kasih semua terima kasih banyak-banyak kita berpisah dengan shallu ala nabi shallallahu alaihi wassalam shallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wassalam shallallahu ala muhammad shallallahu alaihi wassalam shallallahu alaihi wassalam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika shallallahu alaihi wassalam shallallahu alaikum muhammad shallallahu alaihi wassalam shallallahu alaihi wassalam shallallahu alaika